Intro Bismillahirrahmanirrahim Di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Hurairah r.a Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Rasulullah membawa hadith yang dimana hadith tersebut hadith dutsi dari Allah Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala menyatakan kepada Rasulullah Kullu amal ibni Adam Lah illa sallam fa innahu liwa anna ajizibe Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seluruh umat manusia Seluruh amalan tersebut yang dilakukan kembalinya kepada umat manusia tersebut Kepada individu manusia tersebut Illa sallam kecuali amalan berpuasa Fa innahu li Sebab puasa itu untukku kata Allah Wa ana ajizibe Dan hanya aku yang akan memberikan pahala ketetapan bagi mereka yang berpuasa Wasiyamu junnah Bahkan puasa itu kata Rasulullah adalah junnah Tameng bagi seorang hamba Adalah benteng bagi seorang hamba dari kemaksiatan Benteng dari hal-hal yang merusak iman seseorang Yang merusak hati seseorang Yang merusak daripada segala amalan yang bisa merusak keperibadian seseorang di mata Allah SWT Maka tatkalah seseorang dari kalian dalam keadaan berpuasa Jangan kalian mencacimaki Jangan kalian meneriaki seseorang Atau melawan teriakan atau membalas Mengklarifikasi daripada fitnah-fitnah Yang orang-orang tersebut sampaikan kepada kalian Dan kalian dengar dari kuping kalian Kenapa? Seandainya ada orang yang mengganggu dia dengan ucapannya Atau bahkan ingin membunuh dia atau melukai dia Maka ingatkan diri kalian dengan mengatakan Di dalam hati ataupun bahkan dengan lisan kalian Aku sedang berpuasa Mengingatkan diri kita bahwasannya kita sedang berpuasa Dan puasa harus bersabar dan menjaga daripada benteng tersebut yang kita jaga Kata Rasulullah Kata Imam Bukhari dan juga Imam Muslim Itu dikatakan bahwasannya orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan Dua kesenangan Kegembiraan pertama adalah tatkalah dia berbuka puasa Mendapat kegembiraan telah melewati hari tersebut Dengan meninggalkan syahwatnya Meninggalkan nafsunya Dan di hadapannya ada makanan Yang bisa dia makan yang dia tunggu-tunggu Dan keberuntungan yang kedua Kegembiraan yang kedua adalah tatkalah nanti dia wafat Dia bertemu dengan Allah Dia akan gembira karena puasa yang ia lakukan Adalah pahala yang paling besar Yang diganjarkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab dikatakan kenapa harus Allah yang langsung memberikan pahala Allah ta'ala menetapkan pahala untuk hamba yang ini Kalau ngerjain ini 70 kali lipat Kalau yang ini 27 kali lipat Kalau amalan yang ini dilipat gandakan jadi 700 kali Jadi 1000 kali Tapi kalau yang ini berpuasa Allah yang memberikan Dan Allah kalau memberi gak pakai hitung-hitung Memberikan sebagaimana Allah sangat agung Maka memberikan pahala yang paling besar Yang paling agung Yang tidak bisa dihitung oleh kalkulator malaikat Ataupun kalkulator manusia tidak bisa dihitung Kenapa? Sebab langsung dari Allah Kenapa Allah yang memberikan? فَإِنَّهُ يَتْرُقْ فَآمَهُ وَشَرَبَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْرِي Kata Allah Dia tinggalkan makanan, minuman, syahwatnya Karena siapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran yang besar Kepada hamba tersebut Terakhir Ini di dalam hadith yang tadi farhatan Itu dikisahkan Dahulu ada orang yang belajar tanpa guru Gak memiliki guru Tadkalah dia membaca hadith tersebut Kebetulan ada titik Apa namanya? Kelebihan titik Daripada tinta yang lewat Maka di atas hak kebetulan jadi farhatan Lusoh ini farhatan Bagi orang yang berpuasa mendapatkan Dua ekor daripada bebek Atau dua ekor daripada ayam Maka ulama tersebut yang gak memiliki guru ini mengatakan Gimana itu? Yang pertama Tadkalah dia buka puasa Buka puasanya pakai ayam atau pakai bebek Lalu nanti yang kedua Farha yang kedua Tadkalah bertemu dengan Allah Dia juga akan mendapati bebek dari Allah Subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah Karena tidak memiliki guru hamba tersebut Maka dia menafsirkan hadith ini Dengan pentafsiran yang datangnya Dari akal yang ia miliki Mudah-mudahan kita berikan taufik dan hidayat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh